Kekesalan yang memuncak menjadi motif pembunuhan yang dilakukan oleh Rifqi Aziz Ramadhan terhadap ibunya Sri Widya Stuti. Selain menghabisi nyawa sang ibu pelaku juga mengenai ya sang ayah Bati Aji Smunir hingga terluka parah dan kini terbareng lemah di rumah sakit, Kapol Sekjemanggis Kompol Arief Budiharso mengatakan kedua korban naruh curiga bahwa pelaku sudah menggelapkan uang perusahaan yang mana diketahui bahwa sekeluarga tersebut merupakan pos kardus, sementara tersangka mengaku bahwa ia tak menggelapkan uang sedikitpun. Namun diakuinya memang ada pembayaran bisnis yang tertunda atau delay, diakui Rifqi ada customer yang belum membayar sehingga pemasok belum bisa melunasi. Namun selain karena tudingan menggelapkan uang perusahaan ini, Kapol Arief juga mengatakan pelaku Rifqi Aziz Ramadhan kerap dimarahi oleh kedua orang tuanya. Kepada polisi, Rifqi menceritakan insiden sehari sebelum pembantaian yang membuatnya galap. Rifqi mengaku sehari sebelumnya ia dimarahi habis-habisan oleh kedua orang tuanya. Korban mempertanyakan apa yang sudah diperbuat Rifqi dan apa yang sudah membuat keluarga bangga terhadap Rifqi. Ucapan itu yang kemudian membuat emosi Rifqi memuncak dan nekat melampiaskannya pada kedua korban. Ini alat bel, alat bel ini dipanggil Tersangka untuk membersihkan garam. Jadi, perubahan pertama. Ucapan adalah HP, bukan HP dari Tersangka. Pemantiknya apa sih Pak? Ya, sebetulnya. Sebentar, untuk... Saya kasih tidak dapat berada, akan pemeriksaan 5 orang lebih, orang lebihnya, kesaksi ya. Kesaksi dulu ini. Itu adanya rasa satis-satis dari Tersangka terhadap orang tuanya. Ini sehari-sehari sebelumnya yang sebelumnya. Kenapa? Bahwa Tersangka ini sehari sebelumnya seperti marahi oleh kedua orang tuanya. Seperti marahi dan ada kata-kata yang kurang mengenakan. Artinya yang diterima oleh Tersangka sendiri sehingga timbul perasaan jengkel. Memang ada informasi yang kita peroleh dari Tersangka ini bahwa sejak dari awal dari SMP atau SD itu memang yang besar akan sering dimarahi. Jadi, Tersangka punya mereka sebut sering dimarahi oleh orang tuanya. Ditambah lagi kejadian tersebut, malam hari sebelumnya, Jadi, tanggal 9 ya, berarti ya. Tanggal 9 ya, tanggal 9 yaitu Tersangka punya dimarahi oleh kedua orang tuanya. Ada juga permasalahan terkait permasalahan keuangan. Jadi, kita ketahui bahwa korban ini memiliki usaha. Memiliki usaha yaitu pengelolaan kertas atau karbus di situ. Jadi, sebenarnya Tersangka ini diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan. Keuangan tadi dari orang tuanya menilai bahwa orang transparan. Kemudian, ada hal yang disembunyikan. Akhirnya menuduh ke Tersangka ini agar lebih terbuka terkait keuangan dari perusahaannya tersebut. Hal ini juga menambah rasa jengkel dari Tersangka tersebut. Sehingga puncaknya, Tersangka-Tersangka itu, Tersangka ini melakukan penjakan menusuk ibunya dan menandang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!